Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita ajak ujian doa bersama-sama. Terima kasih Bapak di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan izinkan kami merenungkan firman-Nu supaya kami menjadi pemuda dan pemudit yang siap menerima juruan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Halimua, Amen. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab kejadian, pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya akan membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu matur dan engkau akan menjadi berkat. Puji Tuhan pada pagi hari ini, jaring kita akan saya beri judul keluar dari habit. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Tuhan menyuruh Abraham keluar, di mana sebelumnya Abraham tinggal bersama-sama dengan keluarga besarnya. Itu mungkin tempat tanah leluhurnya di mana dia tinggal di saat itu. Tetapi Tuhan menyarankan, Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan untuk Abraham keluar dari rumahnya, bahkan dari negerinya. Bukan cuma di daerah, tapi dari negeri itu. Negeri itu dia harus keluar pergi. Tetapa perintah yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi janji Tuhan sangat indah yaitu, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pada saat Abraham menuruti apa yang diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya, dari lingkungan sanak saudara serta keluarganya, Tuhan mempersiapkan dia menjadi sahaja. Puji Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Terkadang kita ini sulit untuk keluar dari kebiasaan kita, dari habit kita. Kita sudah nyaman di dalam zona itu, di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita beraktifitas. Pada saat kita harus meninggalkan zona itu, lalu kita menuju ke tempat yang lain, tempat yang baru, suasana baru, kondisi yang baru, itu bukan hal yang gampang. Ada butuh waktu dalam penyesuaian. Tetapi yang Abraham lakukan, dia berkata, Ya Tuhan, aku siap, aku mau. Maka pergilah Abraham, di mana dia selama ini tinggal dengan keluarga besarnya, bahkan Tuhan diizinkan dia keluar dari negeri itu. Nah, apa sih yang kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari untuk diri kita sendiri? Terkadang kita ini, sekali lagi, apa yang menjadi rutinitas kita, habit kita, kita terlalu sulit untuk kita tinggalkan. Kita mau keluar? Tidak bisa. Karena apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, kegemaran kita ada di situ. Istilahnya kursi basah, kalau politik. Maka dia ditaruh, disuruh, atau dipindah ke tempat yang kursinya kering, kursi panas, dia tidak mau. Karena di situ sudah nyaman, sudah enak, tidak perlu capek-capek lagi. Tetapi pada pagi hari ini, apa sih yang kita harus lakukan seandainya posisi kita, posisi kita seperti Abraham, dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Kita tahu, Tuhan kalau menyuruh bukan tanpa alasan, ada alasan. Karena dipersiapkan menjadi bangsa yang besar. Bahkan kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya. Kita juga berharap diri kita menjadi orang percaya yang limitan untuk saat ini. Kita juga berharap apa yang Tuhan kendaki kita mau lakukan. Kita mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Kurang adanya komunikasi dengan Tuhan. Kurang adanya persekutuan dengan Tuhan. Selain itu, mungkin ada hal-hal yang itu menguasai diri kita kemalasan, kita malas apa saja. Malas banyak. Malas mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Malas untuk membantu orang tua. Malas untuk diri kita sendiri. Ada banyak. Itu zona nyaman kita yang selama ini kita geluti. Dan kalau kita harus merombaknya, merubahnya, itu butuh keberanian besar. Tetapi bukan suatu alasan. Kalau kita mau, kita akan melihat hasilnya dan kita sendiri yang menikmatinya. Berkat-berkat itu. Jadi mari bersama-sama, kita mau menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Di mana kita tinggal di rumah kita. Mungkin sekali lagi kita ini orangnya malas. Malas membantu orang tua. Kalau di perintah sedikit tidak mau. Kita mau tinggalkan kebiasaan kita. Dan kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang suka membantu orang tua. Kita mau menanggalkan sekolah kemalesan kita. Di mana biasanya kita tinggal di rumah, tanggung tidur, mandi, makan, tugas, sekarang juga. Untuk di perintah. Biasanya mengerjakan tugas, sekolah nanti saja, saya mau main gig sekarang. Yang tadinya, kalau mau ada persetujuan pribadi dengan Tuhan, ah nanti saja aku kalau mau tidur sekarang. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita mau lepaskan. Kita mau tinggalkan. Kita mau menuju kepada kebiasaan yang baik, yang akan membawa diri kita, hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena itulah janji Tuhan. Kita keluar dari zona nyaman kita. Dan kita akan menuju, kehidupan yang seharian, yang dipersiapkan Tuhan, untuk kita menjadi manusia yang, sungguh-sungguh menjadi saluran, terdapat sebanyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan, atas kehidupan kita. Ada di sini. Bikin Tuhan, selamat pasti. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.